Kelowernya, banyak penggambarnya. Terima kasih atas inisiasi dari Bokjawas dan mohon dibuat beritanya yang bagus bahwa memang Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah SWT Alhamdulillah, proses untuk penerbitkan SKI passing ini trennya semakin hari semakin positif. Ini berarti bahwa perhatian pemerintah Republik Indonesia dalam ini Pak Presiden Joko Widodo yang luar biasa kepada negara hadir untuk menyapa para guru kita. Ini juga kita berterima kasih pada Gus Yaku Funnel Commerce, Gus Menteri yang telah beri perhatian khusus untuk kesejahteraan guru. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa tugas Direktur Rakyat TK itu saya bisa simpulkan menjadi apakah peningkatan kualifikasi akademik guru, peningkatan kompetensi guru dengan berbagai variasi program-program nasionalnya, peningkatan karir guru dan terkait dengan layanan kenaikan pangkat dan perhatian kita untuk melakukan proses-proses bisnis dalam kenaikan pangkat guru dan yang kapat kesejahteraan guru. Dan sepikir, terima kasih kepada Pak Jawas Nasional yang Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen dan seluruh teman-teman yang luar biasa. Dan sosialisasi ini penting sekali terutama terkait dengan perundingan perundingan terkait dengan changes ataupun Juknis Bitan SK Invasi ini nomor 4111 Agustus 2023 saya ingin pertama memberikan ini apa itu Invasi itu apa? Invasi ini adalah penyateraan pengkatan bagi guru-guru kita yang statusnya guru bukan BNS atau non-ASN ya baik yang bekerja di madrasa-madrasa negeri maupun yang bekerja di madrasa yang dikelola oleh masyarakat yang biasa disebut sebagai madrasa swasta Bapak-Bapak yang saya hormati yang saya melihatkan banyak regulasi yang terkait dengan ini dan sepikir kita sudah mafuk regulasi-regulasi yang terkait dengan SK Invasi ini sangat terkait dengan kita bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Sistem Ketika Nasional juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga terkait dengan PC Nomor 34 Tahun 2008 tentang guru jadi ada banyak sekali ya Undang-Undang dan baru saja terbit teknis berkirjen tanggal 1 Agustus 2023 dan juga tentang teknis perwaksanaan dan juga penyata-penyataan yang harus dan masih ada lagi regulasi yang sedang kita bahas dan kita usulkan yang terkait dengan para pemerintah Menteri atau KFA terkait dengan penergesian perandatanganan Bapak-Bapak saya melihatkan saya hormati sudah banyak SPR ya yang dikerjakan oleh Direkturat General Pendidikan Islam dan Ketua Pemerintah Agama semenjak 2021 sudah ada itu dan itu juga sudah melakukan naftin peraturan menteri kemudian tahun 2022 itu juga ada banyak kegiatan dan kegiatan turunannya ada juga Nota Dinas nomor 015 kerespirin DC IPI 1 Romawi 1 kerespirin kaum kerespirin 01 kerespirin 01 022 itu tanggal 28 juta 22 kepada Menteri Agama permohonan tambahan anggaran itu pasti bukan ke kemudian saya pernah mewakili Pak Dirjen tanggal 14 Juni 2023 untuk menyampaikan resening argumentasi SKM Passing ini pendidikan SKM Passing di kantor Teknek Perjudian hari Rabu waktu itu dan kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan DJA kemudian ada dari Direktur BPKP RI dan beberapa timah ini dari kantor KSP kantor kepresidenan Alhamdulillah kita berterima kasih dan bersyukur berat Allah SWT dan rasa tulus kita kita aturkan kepada Gus Menteri yang menandang tangani surat permohonan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mudihani yang tertanggal 16 Juni 2023 sebelum beliau berangkat ke Tanah Suci beliau menulis surat pasmi tangan basah agar dilakukan penganggaran penganggaran untuk ya beliau menulis surat 106.227 buru yang akan DSK akan DSK impasikan tahun ini jadi itulah asfabun rezulnya sebab-sebab kenapa siang ini kita harus pagi ini kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar terkait SK impasim dan Bapak Ibu yang saya hormati yang saya perhatikan ke depan kita harus terus bahu-membahu dan mengawal bersama dan ini saya sudah ada skema mengenai penerbitan SK impasim tapi mohon maaf Pak Zurni saya tidak ungkap di forum ini karena terkait dengan kemasalahan banyak orang lebih baik saya diam saja dan untuk skema-skema ini saya sudah sangat ngasum dan ini saya sudah membuat skema ini dan melakukan nanti ke Pak Dirjen nanti Pak Dirjen ke Beledi Agama ini sudah slide-nya sudah jelas semua tanggal berapa melakukan apa Alhamdulillah siapadir saya maaf Pak Zurni saya bekerja dalam silent nanti Bapak lihat nanti Bapak lihat 2-3 bulan ke depan mudah-mudahan ada sesuatu yang kita saya sudah sangat firm skemanya di pihak kami dan insya Allah rencananya Pak Menteri sudah minta secara khusus agar kita bekerja bersama untuk melakukan sosialisasi dan pastikan seluruh proses ini adalah 0 rupiah itu Mas Zurni sampaikan kepada seluruh pengawal kita sampaikan kepada guru kita ini 0 rupiah tidak dipungut bayaran apapun dan mohon kalau ada gelagat-gelagat orang yang mengatas nampakan siapapun itu nanti dia berhadapan dengan pimpinan yang tertinggi jangan sama sekali ada yang main-main bantu guru kita berikan sosialisasi kepada mereka guidance mereka dan pastikan mereka selalu terkoneksi simpatika dan juknis yang ada disitu tolong diikuti saja step by step dan saya yakin pasukan Pak Zurni kurang lebih 5 ribu orang akan terus memberikan sosialisasi ikuti ikuti saja apa yang ada di juknis itu juknis perdikian 4111 1 Agustus 2023 saya pikir itu mohon doanya Pak Zurni saya tidak mau ikut webinar ini cuma karena beliau berbiasa sampai nanti dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih